kontraktornya dari balai jadi gimana tanggapannya Pak Kanit? kurang lebih dari 20 ton hanya tidak bisa lagi ini berapa cm nih sudah longsornya ini? 1 meter 1 meter kurang lebih ya Pak izin Pak terkait dengan peralihan angkutan jalan angkutan berat ini Pak gimana Pak dari tanggapan bagian lantas poloresnya sesuai dengan peralatan kesepakatan kemarin baik terima kasih Mas jadi hasil kesepakatan yang sudah saya ikuti rapat beberapa kali sudah dua kali nih ya yang ketiga kali nih yang pertama di HSU dulu tahun 2021 kemudian sekarang tahun 2022 di barangan jadi intinya masalah muatan semen kon yang melintas di wilayah hukum polores polos yang utara yang mana jalan di wilayah HSU sangat sempit dan tidak layak untuk dilewati muatan lebih daripada 10 ton gitu Mas terus Pak kebijakan yang baru tadi gimana Pak dari pemerintah daerah juga? katanya ada peralihan untuk pengaturan jam gitu ya? betul jadi karena rapat yang sudah saya ikuti dua kali ini yang pertama di balangan dan yang kedua di HSU sini untuk kesepakatan kita masih menunggu dari Bapak Gubernur karena itu melintas dari Jalur Nasional yang kedua kesepakatan di wilayah HSU yang pertama untuk muatan semen kon dibatasi Pak dibatasi itu melintasnya mulai jam 21.00 sampai jam 05.00 subuh muatannya maksimal 8 ton apabila itu dilanggar ya kami dari pihak kepolisian mungkin akan melakukan tindakan berupa penilangan demikian terima kasih Terima kasih.